Intro Bangun dan bukalah matamu Saatnya meraih mimpimu Arahkan pandangan ke depan Tuhan kan meruntungmu Sadarilah masa berganti Tantangan kan kita hadapi Berkandeng tangan untuk negeri Era kita menanti berseri Kita belajar Pancasila Kita bernafas dalam sila-silanya Kita belajar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia Bersatu dalam perbedaan Terpegang tangan dan berlari Singkirkan egomu oh kawan Demi negeri ini Jadilah generasi emas Jadilah generasi emas Cerdas berkarakter itu kita Terjuang dan harus berani Kita terus torehkan prestasi Kita belajar Pancasila Kita belajar Pancasila Kita belajar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia Kita belajar Pancasila Kepertaan editor Proceeding Trindex Kopus dan WOS Kedua Bapak Rizky Tito Prasetyo SSI Selaku tim sister BKD Ibu Santi Sayanti Agustina S.I.M.M. Selaku subkoordinator karir pendidik wilayah 2 Dan juga Bapak Ibu PT yang hadir pada acara hari ini Dan juga ada Bapak Rektor Universitas Kristian Indonesia Bapak Dr. Daniswara K. Harjono S.H.M.H.M.B.A Dan juga Bapak Wakil Rektor Akademik Universitas Kristian Indonesia Bapak Dr. Wilson Rejaguguk MSUMA Dan juga kepada Bapak Ibu peserta yang hadir pada acara hari ini Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini Marilah kita awali dengan membaca doa Yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Joyce Anike Rantum MTH DTH Ibu Selanjutnya mari kita dengarkan Sambutan dari Wakil Rektor Akademik Universitas Kristian Indonesia Bapak Dr. Wilson Rejaguguk MSUMA Dipersilahkan Terima kasih Willy Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Santi Santi Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang kami hormati Profesor Dr. Haja Ankomaria Yang kami hormati Ibu Santi Sayanti Agustina Yang kami hormati Bapak Rizky Dito Prasetyo Yang kami hormati Seluruh Peserta Persamaan Persepsi Asesor BKD tahun 2021 Yang hadir Pada pagi hari ini Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Camp Bigfoot Yang memilih Dan mengizinkan Uki Sebagai host dari acara kita hari ini Bapak Ibu yang terhormat Daftar Peserta kita pada hari ini Sebanyak 154 orang Yang diikuti oleh Sejumlah pergeruan tinggi Ijinkan kami menyapa Dan menyampaikan salam hormat Kepada Universitas Bina Nusantara Universitas Pancasila Universitas Kursada Indonesia IAI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IAI Universitas Muhammadiyah Jaharta Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jaharta Universitas Tama Jagakarsa Universitas Jayabaya Universitas Satya Negara Indonesia Universitas Paramadina Universitas Emputan Tular STKIP Kusuman Negara Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka STIE Indonesia Banking School Institut Bisnis dan Informatika POSGORO 1957 Institut Bisnis Nusantara Institut Sains dan Teknologi Nasional Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti Sekolah Tinggi Filosofat Di Arkara Bapak Ibu yang kami hormati Suatu kehormatan yang sangat-sangat besar Bagi kami Dimana kita boleh mengikuti Persema persepsi asesor BKD Tahun 2021 ini Doa dan harapan Supaya kita semua berhasil Karena kami tahu bahwa BKD yang baru itu Merupakan Dapat digolongkan sebagai penentu IKU Sebuah perguruan tinggi Jadi kami mendorong Berharap Supaya kita semua boleh mengikuti acara ini dengan baik Dan pada akhir acara nanti Kita akan mengikuti dua jenis tes Tes kompetensi dan tes keterampilan Semua kita berhasil Bapak Ibu Universitas Kristen Indonesia Menyambut Bapak Ibu Para sahabat Para senior Orang tua kami yang kami hormati Dalam acara kita hari ini Mungkin ada kekurangan dan keterbatasan Sebelumnya kami mohon maaf Mohon dibukakan pintu maaf Yang sebesar-besarnya Bapak Ibu yang terhormat Demikian sambutan dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuhan memberkati Silahkan Willy Terima kasih Atas sambutannya Bapak Dr. Wilson Raja Guguk MSMA Selaku Wakil Rektor Akademik Universitas Kristen Indonesia Berikutnya Mari kita dengarkan sambutan Dari Bapak Rektor Universitas Kristen Indonesia Sekaligus membuka acara pada pagi hari ini Kepada Bapak Dr. Daniswara Kaharjuno SHMH MBA Dipersilakan Baik, terima kasih Yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan Kemelikbud RI Yang saya hormati Bapak Ibu dari LLDT Wilayah 3, Jakarta Yang saya kasihi Yang saya hormati juga Bapak Ibu Narasumber Pada hari ini Ada Ibu Profesor Dr. Haji Haji A. Ankomariah Bapak Rizki Tito Prasetyo Ibu Santi Sayanti Agustino Bapak Ibu Pimpinan Universitas Kristen Indonesia Serta Bapak Ibu Peserta Acara hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Shalom Om Santi Santi Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Puji syukur Pagi hari ini Kita berada Di acara Yang kita lakukan Secara online Yang merupakan Acara Persamaan Persepsi Aksesor BKD Tahun 2021 Ya hari ini Punya hari yang Sama-sama kita tunggu-tunggu Karena kesempatan Yang cukup langka Dan hari ini Atas izin dari Kemendikbud Dan juga LLDT Wilayah 3 Universitas Kristen Indonesia Menyelenggarakannya Dan Bersyukur Hari ini bisa dimanfaatkan Oleh 20 perguruan tinggi Yang mengikuti Acara hari ini Dan Kita semua berharap Bahwa acara ini Sungguh-sungguh Bermanfaat Bagi kita semua Bagi institusi kita Dan juga bagi Bangsa dan negara Saya tidak akan Berpanjang lebar Selamat mengikuti Dan dengan mengucapkan Puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Dengan ini Saya membuka Acara Persamaan Persepsi Aksesor BKD Tahun 2021 Yang diselenggarakan Pada tanggal 15 Desember 2021 Kiranya acara ini Bisa berjalan dengan baik Berjalan dengan Lancar Dan bermanfaat Bagi kita semua Dan juga bagi bangsa Dan negara Terima kasih Tuhan memberkati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Terima kasih Terima kasih Bapak Dokter Daniswara Kahardino SHMHMDA Atas Sambutan Yang juga Pembukaan Pada acara pagi hari ini Baik Acara pembukaan Sudah kita laksanakan Selanjutnya kita akan Masuk ke inti acara Yang akan diawali Dengan paparan Kebijakan BKD Yang akan disampaikan Oleh Ibu Santi Sayanti Agustina SEMF Selaku Subordinator Karir Pendidik Wilayah Dipersilahkan Yang telah hadir Yang kami hormati Timbalah sumber Dari dikti Yaitu Ibu Prof. Ankomarik Dan juga Tim sister Mas Rizky Tito Serta Bapak Ibu Peserta Persamaan Persepsi PO Beban Kerja Dosen Tahun 2021 Yang kami banggakan Baik Bapak Ibu yang kami hormati Alhamdulillah Puji syukur Kita panjatkan Kepada Berkat rahmatnya Kita masih diberi Kesempatan Untuk melaksanakan Persamaan Persepsi PO Beban Kerja Dosen Tahun 2021 Dalam keadaan Sehat Meskipun Sampai hari ini Kita masih berada Dalam pandemi Covid-19 Semoga kita semuanya Diberi kesehatan Khususnya Bapak Ibu Dosen Diberikan kekuatan Dalam menjalankan Misi Mencerdaskan Kehidupan bangsa Dimulai dari Kebijakan Kementerian Memiliki Kebijakan MBKM Yaitu Kampus Merdeka Indonesia Jaya Lalu Di Jendik Tiristek Memiliki Arah kebijakan Dan strategi Yaitu Empat prioritas Rensra Yang pertama Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan tinggi Yang kedua Menguatkan Mutu dan Relefansi Pendidikan tinggi Yang ketiga Menguatkan Mutu dosen Dan tenaga Pendidikan Bayang Bapak Ibu Sekalian Alhamdulillah Saya bisa bertemu Dengan Sekitas Akademika Uki Untuk Kesempatan Penyamaan Persepsi BKD Mudah-mudahan Apa yang saya Sampaikan Mudah Diterima Ditangkap Mudah Dipahami Mudah Dimengerti Sehingga Yang mendengarkan Lulus semua Untuk bidang Kompetensinya Nah nanti Bidang Keterampilannya Terpengaruh Terpengaruh Dari Bidang Kompetensi Yang Ternyata Dikuasai Penuh Oke Ijin Saya share screen Untuk Yang dijelaskan Ini Tentu Ada Yang tidak Dimengerti Tidak dipahami Nanti Pak Moderator Pak Lili Akan Kita akan Melaksanakan Tanya jawab Bu Santi Tadi ada Pemikiran Bahwa Kalau ini Dilaksanakan Dengan baik Kegiatan PKD Maka Dosen Tidak lagi Perlu Mengajukan Untuk Kenaikan Jabatan Fungsional Tetapi Secara Otomatis Begitu Kira-kira Langsung Yang bersangkutan Bisa Naik Jabatan Fungsional Saya pikir Ini hal Yang sangat Baik Tapi Saya belum Dapat Penjelasan Secara Detail Pak Apa Elaborasinya Kira-kira Secara singkat Begitu Supaya Karena Selama ini Kan Dosen Lama Sekali Naik Pangkatnya Termasuk Begitu Buaan Di Berbagai Perguruan Tinggi Apalagi Kami Yang Di PTS Itu Hierarkinya Ke Pimpinan Fakultas Pimpinan Universitas Ke LLDT Baru Ke Kem Dikbud Rangkainya Panjang Lebih Panjang Dibandingkan Buaan Mungkin Di OP Negeri Itu Mungkin Hierarkinya Lebih Sederhana Terima kasih Minta penjelasan Pak Wili Silahkan Ibu Santi Suka ingin menjawab Terlebih dahulu Terima kasih Pertanyaannya Pak Sangat Bagus Sekali Jadi Betul Pak Tentu saja Kita akan Membangun Sistem yang Baik Dengan Dimulainya Dengan Sister BKD Harapannya Nanti akan Kita Integrasikan Dengan Pengusulan PAK Yaitu Jenjang Lektor Kepala Dan Guru Besar Kedepan Nah Jika Bapak Ibu Sudah Menginput Data-datanya Setiap Semesternya Melalui Sister BKD Sehingga Sehingga Informasi Terkait Pengusulan PAK Yang dibutuhkan Sudah terangkum Pada Sister BKD Dan Semua Pelaksanaan Tridharma Dosennya Sudah terangkum Di Sister BKD Oleh Karenanya Nanti Secara Sistem Akan Dilihat Dinilai Apakah Dosen Tertabut Telah Memenuhi Untuk Persyaratan Naik Ke Jenjang Karir Yang Lebih Tinggi Seperti Itu Pak Semoga Cukup Jelas Namun Karena Sister BKD Baru Dimulai Di Tahun 2021 Tentunya Kami Butuh Dukungan Support Dari Bapak Ibu Dosen Untuk Patuh Menggunakan Sister BKD Tentu Saja Semoga Harapan Kita Bersama Bisa Tersyapai Terima kasih Baik Makasih Bu Santi Sebelum Kita Menutup Acara Pada Hari Ini Izinkan Kami Mendengar Menyampaikan Untuk Sepata Dua Patah Kata Penutup Dari Bapak Dr. Wilson Raja Guguk MSI MA Selaku Wakil Rektor Akademik Dari Universitas Kristen Indonesia Kepada Bapak Wilson Kami Persilahkan Untuk Kata Penutup Seperti Masih Diter Mute Sebentar Baik Terima kasih Willy Bapak Ibu Yang Kami Hormati Kami Suku Bersyukur Kepada Tuhan Untuk Acara Kita Sepanjang Hari Ini Assalamualaikum Oramatullahi Wabarakatuh Salam Salam Sejahtera Bagi Kita Om Santi Santi Om Namo Budaya Salam Kebajikan Yang Kami Hormati Profesor Dr. Haja Aanko Maria MPD Terima Kasih Prof Haturnuhun Untuk Bimbingannya Kepada Kami Sepanjang Hari Ini Kepada Mbak Prita Ekasari Kepada Bapak Ariski Tito Prasetyo Mbak Santi Sayanti Agustina Mbak Puput Puspita R Saya Sengaja Menyebut Mbak Supaya Lebih Lebih Apa Lebih Akrab Hari Hari Atas Nama Pimpinan Universitas Kristen Indonesia Kami Menyampaikan Terima Kasih Kepada Bapak Ibu Teman Teman Para Senior Para Sahabat Yang Boleh Mengikuti Acara Kita Dengan Baik Sampai Hari Ini Terima Kasih Banyak Dari Kampus UKI Kampus Kasih Kampus NKRI Kami Menyampaikan Salam Hormat Salam Kasih Kepada Kita Semuanya Kami Berdoa Dan Berharap Supaya Apa Tadi Yang Disampaikan Oleh Profesor Aan Kita Semua Boleh Lulus Dengan Baik Dan Yang Kita Dapatkan Hari Ini Boleh Kita Gunakan Untuk Membangun Indonesia Membangun Indonesia Memperkuat Tridharma Perguruan Tinggi Dan Memperkuat Portofolio Pendidikan Di Indonesia Ini Ya Kami Tak Henti-hentinya Mohon maaf Kepada Bapak Ibu Saudara-saudara Kalau ada Keterbatasan Kekurangan Dan Kami Sungguh Berterima kasih Kepada LL Dikti Wilayah 3 Serta Campy Booth Yang Boleh Mengizinkan Dan Memberi kami Kesempatan Sebagai Host Pada Acara Kita Pada Hari Ini Atas Nama Pimpinan Uki Sekali lagi Kami Sampaikan Terima Kasih Kepada Kita Semuanya Ijinkan Saya Membaca Sedikit Pantun Kalau Ada Sumber Di Ladang Boleh Kita Menumpang Mandi Kita Berharap Semua Mempunyai Kita Ini Mempunyai Umur Yang Panjang Suatu Hari Kita Boleh Ngopi-ngopi Di Uki Cawang Demikian Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam sejahtera Bagi kita Tuhan Memberkati Waalaikumsalam Terima kasih Pak Wilson Sebelum Acara ini Kita Tutup Ada Baiknya Kita Tutup Di Dalam Doa Saya Mohon Kembali Kepada Bapak Wilson Untuk Untuk Menutup acara Ini Di Dalam Doa Pak Oke Baik Izinkan Saya Bapak Ibu Memimpin Kita Dalam Doa Menurut Keyakinan Kristiani Ya Dengan Hormat Kami Meminta Kepada semua Supaya Kita Boleh Berdoa Menurut Kepercayaan Kita Masing-masing Mari Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Yang Maha Baik Tuhan Maha Esa Yang Penuh Kasih Dan Penyayang Kami Kami Boleh Melakukan Kegiatan Yang Sangat Baik Sepanjang Hari Ini Kami Datang Kepadamu Tuhan Untuk Menyerahkan Hidup Kami Menyerahkan Indonesia Dan Kami Berjanji Untuk Membangun Indonesia Ke arah Yang Lebih Baik Dengan Segala Sesuatu Yang Telah Tuhan Investasikan Dalam Hidupan Kami Terima Kasih Untuk Pertumbuhan Kami Sepanjang Hari Ini Kami Mohon Kami Sungguh Bersyukur Tuhan Untuk Pemerintah Kami Aledip Yulayah Tiga Dan Kem Dibut Yang Memberikan Kesempatan Baik Kukis Sebagai Tuhan Rumah Acara Hari Ini Terima Kasih Tuhan Hormat Dan Kami Sampaikan Kepadamu Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Terima Kasih Selamat Terima Terima Kasih Bapak Dr. Bersan Raja Mohon Maaf Bapak Ibu Ijinkan Kami Untuk Memperkenankan Bapak Ibu Untuk Sesi Foto Bersama Bisa Dinyalakan Videonya Oke Sudah Siap Semuanya Bagi Bapak Ibu Yang Belum Menghidupkan Videonya Dipersilakan Untuk Menghidupkan Videonya Terlebih Dahulu Oke Saya Hitung Mundur Bapak Ibu Satu Dua Tiga Dua Kali lagi Bapak Ibu Satu Dua Tiga Satu Kali Lagi Tiga Dua Satu Oke Terima Kasih Kepada Bapak Ibu Peserta Acara Resmi Kami Tutup Terima Kasih Terima Kasih Bapak Ibu Terima Kasih Banyak Bapak Ibu Kita 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 Belajar Pancasila Kita Bernafas Dalam Sila Silanya Kita Belajar Pancasila Ayo Kita Jaga Untuk Indonesia Kita Belajar Pancasila Kita Bernafas Dalam Sila Silanya Kita Belajar Pancasila Ayo Kita Jaga Untuk Indonesia Sini Buk Pancasila Sini Sini